Tokoh mitologi yang terkenal dalam agama Islam. Mahluk mitologi selalu berkaitan dengan asal-usur suatu tempat atau bangsa yang diceritakan sebagai dongeng, legenda atau cerita rakyat tentang mahluk yang berbeda dengan manusia, baik dari segi fisik maupun kemampuannya. Selamat datang kembali di channel Jajak Terus. Channel yang akan membahas tentang sejarah, religi, mitos, legenda, dan keindahan alam. Dan semoga sajian video-video dari kami bermanfaat untuk kita semua. Apapun istilahnya, terminologi mitologi mungkin dirasakan kurang tepat karena sesuatu yang disebutkan di bawah ini diceritakan keberadaannya oleh Al-Quran dan hadis. Namun dalam Islam ketika mitologi itu tidak sesuai dengan masalah kepercayaan yang harus diyakini sebagai bentuk keimanan. Lantas, seperti apa saja mahluk mitologi yang pernah disebut dalam kitab suci Islam dan hadisnya. Berikut ulasannya. Yang pertama, ikan nun. Dari beragam kisah yang diceritakan di atas, digambarkan bahwa ikan nun adalah ikan yang sangat besar dan dapat menelan apapun. Ditambah lagi tertulis dalam kitab suci Al-Quran bahwa ikan nun memang dibiarkan hidup hingga hari kiamat tiba. Seperti apakah wujud ikan nun yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Banyak orang menyebut bahwa ikan ini begitu besar, bahkan bisa menelan apapun. Sebesar apakah ikan ini? Ikan nun sendiri belum pernah terdefinisi dengan jelas, terutama jenisnya. Namun, dari banyak penggambaran yang ada, ikan ini selalu dimiripkan dengan paus. Memang, secara logis tidak ada ikan lain yang lebih besar daripada paus. Seperti yang telah digambarkan dalam Al-Quran Surah As-Safat ayat 139-145. Yang kedua, Burung Ababil. Mayoritas Muslim mungkin mengetahui kisah Burung Ababil yang berhasil memorak perandakan kesombongan panglima perang negeri Yaman, yaitu Abraha. Yang hendak menghancurkan Ka'bah, pasukan kafeleri bergajah milik Abraha adalah pasukan terkuat. Pada saat itu, sehingga tidak ada yang mampu menghadapinya. Penduduk Mekah hanya bisa bersabar dan selalu memohon kepada Allah ketika melihat rombongan pasukan kafeleri gajah. Keberadaan burung berkekuatan luar biasa tersebut juga disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya Surat Al-Fil. Burung Ababil terbang membawa batu terbakar yang apabila dijatuhkan, maka batu tersebut menembus apapun yang dilewatinya, termasuk tubuh manusia maupun kulit gajah yang keras sekalipun. Yang ketiga, Burak. Burak atau Burok, termasuk binatang gaib yang tidak akan pernah kita jumpai di alam ini. Sementara, Rasulullah SAW pernah menaikinya saat Israel Mi'raj. Itu bagian dari keistimewaan dan mukjizat beliau. Yang tentu saja tidak mungkin bisa ditiru orang lain. Di antara bentuk dan sifat Burak yang disebutkan dalam hadis sahih, antara lain, bentuknya seperti binatang tunggangan. Ukurannya lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari Big Hal. Big Hal adalah peranakan hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Berwarna putih, langkah kakinya sejauh ujung pandangannya. Bisa diikat sebagaimana layaknya hewan tunggangan. Yang keempat, Dabat Al-Art. Dabat Al-Art adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Sava. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabat Al-Art ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ibnu Juraid mengatakan bahwa Ibnu Zuvair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusak jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa. Panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta, diantara sepasang persendiannya sejarah 12 ukuran garis lurus. Yang kelima, Yajuj dan Ma'juj. Yajuj dan Ma'juj adalah sebutan kepada suatu bangsa yang muncul di akhir jaman. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, Kitab Kejadian Umat Kristen dan Kitab Suci Umat Islam Al-Quran. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri. Yajuj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Nabi Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung, seakan-akan air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasi, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti prisai dan sifat-sifat lain. Yang keenam, Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi, seseorang yang memandu, adalah seorang Muslim berusia muda, yang akan dipilih oleh Allah SWT, untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi, sebelum datangnya hari kiamat. Nama Imam Mahdi. Nama Imam Mahdi sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis, ia bernama Muhammad, seperti nama Nabi Muhammad SAW. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis yang disebutkan di atas, Imam Mahdi akan memimpin selama tujuh, atau delapan, atau sembilan tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum Muslimin untuk memerangi kezaliman, hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang pakluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi, dan pasukannya akan membuat murka Raja Kezaliman, yaitu Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya, dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Sementara pembahasannya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa masih ada video lanjutannya lho. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sampai berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.